Indonesia kembali kehilangan seniman dan maestro lukis asal Kelungkung Nyoman Gunarsa, almahrum tutup usia pada umur 73 tahun akibat penyakit radang paru-paru. Maestro lukis asal Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung Nyoman Gunarsa tutup usia hari minggu kemarin di Rumah Sakit Umum Sanglah. Nyoman Gunarsa tutup usia pada umur 73 tahun, lantaran penyakit radang paru-paru akibat seruk yang menahun. Maestro lukis Nyoman Gunarsa meninggalkan 3 anak dan 7 orang cucu. Di mata keluarga Nyoman Gunarsa dikenal sebagai sosok idealis dan menjunjung tinggi nasionalisme. Lahir dari keluarga sederhana bakat lukisnya terlihat sejak usia 10 tahun. Mengusung konsep lukisan kontemporer, karya Nyoman Gunarsa telah diakui dunia. Ratusan karyanya telah tersimpan rapi di museum pribadi yang telah diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Sebagai orang Bali, karya Nyoman Gunarsa sebagian besar bertemakan seni dan budaya Bali. Mungkin pada waktu di ACCU itu karena emang posisi sedang lemah, mungkin tersebut kembali, kembali dapat kena radang paru-paru, penemoni, dan dirawat kembali di rumah sakit. Jadi banyak hal yang memang harus kami anak-anaknya untuk tetap jalankan. Jadi ideologi Bapak untuk budaya ini Bapak ingin agak terus hidup. Sebelum tutup usia, Nyoman Gunarsa sempat melukis karya terakhirnya yang diberi judul Alangkah Indahnya Jika Para Pemimpin Bersatu. Dalam lukisan tersebut digambarkan para Presiden Indonesia dari masa ke masa. Latar lukisan bertemakan pertunjukan wayang, di mana Presiden Jokowi berperan sebagai dalang dan Presiden lainnya sebagai pengiring gamelan dan sindet. Ibu mohon kepada Bapak untuk dibuatkan lukisan seperti ini, akhirnya Bapak melukis seperti ini. Ya, cuman sayangnya sebelum finishing total, Bapak masuk rumah sakit. Jenazah Nyoman Gunarsa masih diistirahatkan di kediamannya dan akan dikremasi sesuai adat Bali 30 September mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh, sudah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.